Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan nama saya Zahrufadli Asal dari program studi geografi dengan NIM 180-2030-2051 Pembuatan video ini guna memenuhi tugas KKPNP 2021 Dalam video ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan keusahaan lingkungan hidup Manusia memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungannya Akan tetapi, biasanya manusia memanfaatkannya sumber daya alam dengan berlebihan Yang menyebabkan kerusakan dan ketidakseimbangan di lingkungan tersebut Jika lingkungan sudah rusak, maka akan terjadi beberapa kasus atau bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya kerusakan alam yang ada di Indonesia Penyebabnya yaitu oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia Berapa faktor antara lain, gunung meletus, kembang bumi, banjir, tanah longsor, badai angin, penggunaan tes lisiga, pemburuan nyar, serta penggunaan sampah yang sembarangan Yang pertama adalah letusan gunung berapi Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan aku vulkanik, lahar, lapah, uap panas, serta material yang lainnya Yang dapat merusak lingkungan, dampak dan letusan gunung tersebut berlangsung secara lama Tergantung pada besarnya kekuatan letusan Tetapi kembali normal, daerah yang terdampak letusan akan menjadi subur Letusan gunung berapi akan mengakibatkan gangguan pernafasan, gas beracun, merupakan kerusakan lingkungan, bahkan dapat mencemari lingkungan sekitar Yang berikutnya adalah gempa bumi Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi Dan dampaknya tergantung pada besarnya kekuatan gempa tersebut Yang akan mengakibatkan banyak bangunan yang merobot terjadi tanah konsor Dan terputusnya jalur transformasi jika kekuatan gempa yang sangat besar Kemungkinan akan menimbulkan tsunami Yang selanjutnya adalah banjir Karena selain olah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam Misalnya hujan yang terus menerus Jura hujan seperti ini akan membuat sungai meluap serta membuat tanggung jempol Karena tanggung dan sungai tidak mampu untuk menampung dekit air Banjir yang disering terjadi saat musim penghujan dapat membuat bangunan dan tempat tinggal makhluk hidup rusak Habisan tanah yang sibur hilang terbawa air serta tanaman banyak yang rusak dan mati Yang selanjutnya adalah tanah longsor Tanah longsor merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor alam dan juga manusia Tanah longsor menyebabkan kerusakan alam di lingkungannya Seperti kerusaknya struktur tanah, lahan pertanian yang rusak, rumah warga yang rusak Serta lahan tanah yang longsor terjadi di wilayah yang memiliki topologi yang terjal Seperti di wilayah panti dan wilayah akobor Yang selanjutnya adalah badai angin Sebagai negara tropis Indonesia sering terjadi badai angin topak Badai angin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti dapat menyebabkan pengepun rokok Merobohkan tanaman padi dan jagung Serta dapat membahayakan penerbangan dan merusak rumah warga sekitar Yang selanjutnya adalah faktor dari manusia Yaitu yang pertama adalah penggunaan pesticida yang berhenti Pada dasarnya penggunaan bahan kimia bagi para petani merupakan hal yang menungkrak oleh Sebab itu bahkan penggunaan pesticida saat ini Seorang olah menjadi cara yang baik dilakukan untuk mengendalikan hama tanaman yang menyerang Pesticida lebih dianggap mudah dan dapat mengaplikasikan apalagi area yang lebih luas Penggunaan pesticida ini juga bertujuan Agar para petani bisa mendapatkan hasil yang lebih efektif Namun pemakaian pesticida yang berlebihan Akan mengakibatkan pencemaran air lingkungan tersebut Baik itu pertanian penurunan produktivitas keracunan pada hewan bahkan keracunan pada manusia Yang kedua kerusakan alam yang terjadi akibatulah manusia adalah pemburuan liar Salah satu rusaknya ekosistem adalah karena terjadinya pemburuan liar yang dilakukan secara kelebihan Hal ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem rantai makanan Pada alam yang menyebabkan ketidakseimbangan alam Motif yang sering dialami di Indonesia Pemburuan liar yang didasari oleh kebutuhan ekonomi Yang selanjutnya adalah pembuangan sampah sembarangan Pembuangan sampah sembarangan adalah perilaku yang buruk dan tidak pantas ditiru Pembuangan sampah sembarangan akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada lingkungan Seperti lingkungan yang kotor, serta sampah-sampah yang plastik yang sangat sulit untuk digaulang secara alami Yang akan mengurangi kesukuran tanah Hal ini bisa dicontohkan di pantai beker yang terdampak karena pembuangan sampah yang ada di jika Beberapa kerusakan lingkungan dan dampak yang teridentifikasi Karena ulah antara lain, ulah manusia yaitu Satu, kerusakan hutan Dalam memenuhi kebutuhan akan bahan baku, perumahan, dan industri Tak jarang manusia melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap hutan Bahkan praktik ilegologi dan pemburuan liar sangat marak dilakukan di Indonesia Kebakaran hutan juga menjadi salah satu faktor rusaknya hutan di Indonesia Dibuka beberapa wilayah hutan sebagai lahan pengukiman, pertanian, perkebunan, serta semakin lama menjadi kawasan hutan yang rusak Perusakan hutan juga akan menjadi dampak yang buruk bagi manusia Yaitu akan terjadinya bencana-bencana alam seperti banjir, tanah loksor, dan lain-lain Yang berikutnya adalah Perusaknya habitat dari hewan tersebut Seperti akan gunanya beberapa spesies-spesies hewan atau yang lain Yang kedua adalah kerusakan wilayah perairan Indonesia Sebagian besar, wilayah Indonesia merupakan wilayah lautan Lautan yang menyimpan sumber daya alam yang sangat banyak Ikan dan hewan laut merupakan bahan makanan sumber protein yang sangat banyak Ikan dan hewan laut merupakan bahan makanan sumber protein yang baik Adanya pemandangan pantai dan bawah laut yang sangat indah menjadikan laut sebagai daerah wisata Namun jika pemanfaatan laut tidak sesuai dengan peraturan yang ada akan menyebabkan kerusakan laut Beberapa kerusakan laut yang diakibatkan oleh manusia sebagai berikut Yang pertama adalah eksploitasi hasil laut yang berlebihan Eksploitasi hasil laut berlebihan yaitu praktiknya dengan menangkap ikan Dengan cara yang tidak anjing Yaitu dengan menangkap ikan kecil hingga ikan yang besar Dengan menggunakan jaring yang sangat kecil Atau dengan bahan peledak yang akan menyebabkan kerusakan alam dan terjadinya kepunahan pada jenis ikan-ikan yang langka Yang selanjutnya adalah merusak habitat makhluk hidup yang yaitu terumbu karang dan hutan bakau Penggunaan alat-alat seperti jaring, racun, bahan peledak dapat menyebabkan karang-karang yang merupakan tempat tinggal ikan di daerah pantai menjadi rusak Serta hutan bakau yang merupakan tempat hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan juga akan mati Oleh karena rusaknya habitat makhluk air ini akan menyebabkan perkembang biakan dan pertumbuhan ikan meruruh Serta hutan bakau juga akan mempercepat terjadinya abrasi laut pada wilayah tersebut Yang selanjutnya adalah pencemaran di laut Pencemaran di laut dapat terjadi akibat kelompok orang yang tidak bertanggung jawab membuang sampah atau limbah ke laut Sampah plastik tersebut akan mengotori permukaan air laut dan limbah pabrik dapat menyebabkan ikan-ikan dan spesies laut lainnya akan mati di wilayah tersebut Sekian materi yang telah saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh